Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nusulul Quran Peristiwa turunnya Al-Quran Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Terima kasih Sejarah Nusulul Quran atau Peristiwa Turunnya Al-Quran Peristiwa Nusulul Quran merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam Berikut sejarah Nusulul Quran Peristiwa turunnya Al-Quran dan keutamaan malam turunnya Al-Quran tersebut Arti Nusulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya di dunia Nusulul Quran diperingati setiap 17 Ramadhan Pada tahun 1443 Hijriah ini, Nusulul Quran diperingati pada Selasa 19 April 2022 Nusulul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia Ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran Satu, Al-Quran diturunkan dari laut Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Laila Tulkhada Dua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak bisa membaca Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan Surat Al-Alaq ayat 1-5 juga menjadi penanda diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Setelah ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap Total, Al-Quran turun selama kurang lebih 23 tahun Setiap ayat diturunkan menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para Nabi terdahulu Hingga hikmah yang terjadi di masa Nabi Ayat terakhir yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah surat Al-Ma'idah ayat 3 Ayat ini turun sesudah waktu asyar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir Setelah ayat ini turun, Rasulullah pergi dari Makkah ke Madinah untuk mengumpulkan para sahabat Rasulullah memberikan kabar bahagia bahwa agama Islam telah sempurna dengan turunnya Al-Quran Ketika para sahabat mendengarnya, mereka pun bergembira seraya berkata Agama kita telah sempurna Agama kita telah sempurna Peristiwa dan sejarah turunnya Al-Quran itu kini diperingati sebagai Malam Nuzulul Quran Malam Nuzulul Quran adalah malam yang penuh keberkahan Allah SWT akan melipat gandakan pahala umat Islam yang beribadah di malam ini Pada malam turunnya Al-Quran, para malaikat juga turun ke bumi untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah Untuk mendapatkan keutamaan ini, umat Islam dapat memperbanyak ibadah dengan beritikaf di masjid Tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, salat tarawih, dan witir hingga tahajud Serta memperbaiki sikap dan perbuatan Itulah sejarah Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran Sumber, Silenen Indonesia